Saat memikirkan gunung berapi, apa hal pertama yang terlintas di benakmu? Aliran lava merah panas mengepul yang mengalir di sisinya? Awan abu gelap membumbung tinggi ke langit? Atau justru terbayang pemandian air panas yang menenangkan? Ah, nyamannya... Pasti, kita semua membayangkan satu hal. Gunung berbentuk kerucut yang menjulang di cakra wala. Tapi gunung itu bisa juga hijau dan subur seperti gunung lain. Tapi tentu, di bagian atasnya terdapat lubang raksasa seperti celah yang menganga jauh ke bawah. Di dalam, ada lava dan gas yang didorong keluar. Begitu panasnya lava, jika kamu berdiri di puncak gunung berapi dan melihat ke dalamnya, wajahmu akan terasa semerah warna batuan cair yang keluar dari sana. Lutusan gunung berapi selalu memengaruhi manusia. Dan yang aku maksud bukan cuma warga yang tinggal di sekitarnya. Dampaknya biasanya juga terasa dalam skala global. Pesawat tidak bisa terbang untuk beberapa saat karena selimut abu yang dilepas ke udara. Belum lagi kesulitan bernapas yang mengikuti kemudian. Karbon dioksida, sulfur dioksida, dan banyak gas beracun lainnya yang nama-namanya akan membawamu kembali ke kelas kimia saat SMA. Anehnya, sebagian besar awan yang muncul dari gunung berapi hanyalah air, yang lebih tepatnya menguap akibat suhu mendidih itu. Tapi sebelum meletus, gunung berapi melewati sejumlah tahap layaknya remaja puber. Pertama, magma, yang adalah lava, sebelum meletus ke permukaan dan namanya berubah, mulai bergerak di bawah gunung berapi. Pergerakan ini menyebabkan gempa bumi yang makin parah dan berbahaya seiring waktu. Kemudian, uap dan berbagai gas mulai keluar dari lubang-lubang di kera planet. Bumi kita mirip seperti ceret teh yang hampir bersiul. Saat emisi gas dan gempa bumi kian membesar, biasanya gunung berapi akan meledakan puncaknya, tapi tahap pertama ini bisa memakan waktu bertahun-tahun sebelum letusan terjadi. Kemudian, magma mulai menumpuk. Dengan makin banyak tekanan, cairan panas ini makin ingin keluar. Sulit untuk menyadari tahap ini terjadi jika tanpa peralatan yang tepat. Untungnya, para ilmuwan memilikinya dan mereka tidak pelit informasi. Gunung berapi menjadi lebih aktif dari menit ke menit. Abu mulai keluar dan menyebar di udara, menciptakan awan mengerikan yang mengubah siang menjadi malam. Dengan menumpuknya magma, letusan tak tertahankan. Kemudian, luar! Permukaan gunung menyerah akibat tekanan dari bawah. Magma keluar. Sekarang, gunung memuntahkan lava yang kemudian mengalir ke sisi gunung. Semua ini terdengar seram. Lantas, bagaimana jika ini tidak pernah terjadi? Bagaimana jika tidak ada yang namanya gunung berapi? Akankah bumi akan tetap sama? Jawabannya, Tidak. Jika gunung berapi tidak pernah ada, artinya tak akan ada atmosfer saat planet kita masih kecil. Gas vulkanis lah yang menciptakan gelembung pelindung yang memungkinkan kamu dan aku menghirup udara yang sama. Gunung berapi juga berperan besar dalam membentuk daratan dan lautan. 4 miliar tahun lalu, bumi masih dalam proses pembentukan. Wajahnya jauh dari titik biru-hijau yang kini kita kenal. Semuanya merah membara dan air terperangkap di bawah keraknya. Setelah permukaannya mendingin dan mengeras, barulah air akhirnya keluar. Gunung berapi bertindak seperti sobekan di kain pada planet kita. Uap air mengembun di atmosfer lalu kembali turun dalam bentuk hujan. Hujan turun begitu lama hingga planet ketiga dari matahari ini mulai berubah menjadi bola biru seperti yang kita kenal. Bahkan, ada teori yang berpendapat, semua air di bumi berasal dari gunung berapi dan tanpa air. Tentu saja, kehidupan tidak akan bisa terbentuk. Pembentukan tanah melewati proses serupa. Begini, planet kita adalah tempat yang tak karuan saat terbentuk. Bentuknya berupa permukaan meleleh dengan medan lava dan letusan gunung berapi konstan. Ditambah batuan luar angkasa yang sering berkunjung. Sebab tidak ada atmosfer untuk melindunginya. Ketika mulai dingin, permukaan padat terbentuk. Tapi materi panas di bawahnya masih mendidih dan menggelegak dan terus menerus naik. Kerak kemudian bergerak dan membentuk lapisan tebal dengan materi yang naik tadi. Seiring waktu, lapisan ini menjadi lebih permanen. Letusan gunung berapi masih terjadi, tapi daratan pertama akhirnya terbentuk. Nah, mari kita bahas manfaat terbaik gunung berapi, atmosfer. Jadi, bagaimana jika gunung berapi berhenti meletus setelah kita mendapatkan perisai pelindung untuk bernapas ini? Hasilnya, masih agak buruk. Pertama-tama, gunung berapi menciptakan tanah paling subur. Di sekitar Napoli, ada gunung Vesuvius yang terkenal. Kualitas tanah di sana sangat kaya. Itu semua berkat dua letusan gunung berapi super besar. Yang pertama, terjadi 35.000 tahun lalu. Dan satu lagi, terjadi 12.000 tahun lalu. Memang, gunung berapi ini menyebabkan banyak kerusakan jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, tanah ini dibuat subur olehnya. Kini, wilayah ini dipenuhi semua jenis jeruk, zaitun, anggur, ceri, dan tentunya bahan pokok mereka. Tomat, semua itu akan mustahil tanpa tanah vulkanis yang kaya. Dan sejauh ini, Napoli bukanlah contoh satu-satunya. Bakteri, yaitu organisme hidup pertama. Hidup di air panas. Para ilmuwan telah menemukan fosil mikroorganisme yang umurnya lebih dari 4 miliar tahun. Bakteri-bakteri itu berkembang biak subur dalam ventilasi hidrotermal, yaitu celah di dasar laut. Dan, biasanya berada di dekat lokasi vulkanis aktif. Artinya, tanpa gunung berapi, tak akan ada tanah, air, atau bahkan makhluk hidup pertama. Yang menurut teori, pada akhirnya akan berkembang menjadi semua makhluk yang ada saat ini. Mungkinkah kehidupan tetap berkembang di bumi tanpa gunung yang meledak ini? Jawabannya, meragukan. Oke, intinya, atmosfer dan kehidupan sudah terbentuk. Jadi, bagaimana jika gunung berapi berhenti meletus hari ini setelah kita punya semua manfaat yang tadi dibahas? Hmm, menurut kisah ini, kita sudah sampai di tahap itu. Awalnya, hanya ada satu benua di bumi, Pangea. Ini adalah super benua yang dikelilingi satu super samudera besar tak terputus. Aktivitas vulkanis saat ini akhirnya sudah tenang. Yang artinya, semua energi itu akan terkumpul di bawah kerak bumi. Begini gambaran sederhananya. Pertama, ada inti bumi. Lalu, ada inti luar. Selanjutnya, ada arus konveksi. Magma ada di baris berikutnya. Setelah itu, kerak bumi. Dan di bagian paling atas, ada samudera dan kerak benua. Penyebab Pangea akhirnya terbelah menjadi benua terpisah seperti saat ini adalah karena lempeng tektonik. Kerak bumi tidak selalu dalam bentuk satu bagian padat. Kerak ini dipecah menjadi potongan besar atau lempeng yang selalu bergerak. Dan semuanya masih bergerak sampai sekarang. Ya, tanah tempatmu berpijak sekarang semacam berselancar di atas arusan konveksi tadi. Prosesnya lambat, jadi kamu tidak bisa merasakannya. Pangea pun tidak pecah sekaligus. Melainkan butuh waktu puluhan juta tahun. Saat lempeng bergerak, gempa bumi dan aktivitas gunung berapi terjadi. Akibat lempeng yang bergerak, gunung juga terbentuk. Pergerakan ini juga bagus untuk planet kita karena bumi semacam memperbarui kerak lamanya. Jika tidak ada aktivitas vulkanis saat ini, tekanan di bawah kerak bumi akan terus menumpuk. Tumpukan ini akan mencapai titik didih yang tidak bisa ditangani semua benua lagi. Dan akhirnya, benua akan mulai terbelah menjadi lebih banyak bongkahan yang lebih kecil. Gunung berapi masih berguna bagi warga bumi hingga saat ini. Misalnya, gunung berapi meninginkan atmosfer. Letusannya melepaskan gas belerang. Saat bergabung dengan air di atmosfer, suhunya menurun sampai tingkat rendah agar kita bisa hidup dan bernapas. Panas yang dihasilkan juga membawa manfaat. Pembangkit listrik tenaga panas bumi memanfaatkan energi yang berasal dari dalam bumi dan mengubah panasnya menjadi uap. Kemudian, kita menggunakan uap itu dan mengubahnya menjadi listrik. Inilah yang terjadi pada teman-teman kita di Selandia Baru dan Islandia. Karena mereka tinggal di tempat dengan suhu bawah tanah yang tinggi. Material vulkanis juga bisa dibuat menjadi balok untuk bahan bangunan. Bisa juga dihancurkan untuk membuat semen. Kalau mau, kita bahkan bisa mencari mineral berharga seperti emas, tembaga, dan belerang di gunung berapi. Dan, jangan ketinggalan. Pemandian air panas. Wisata ke tempat-tempat seperti Yellowstone dan Islandia tidak akan sama tanpa pemandian air panas. Dan, siapa yang tidak suka berendam di air hangat untuk berenang? Hmm, nikmat. Kesimpulannya, gunung berapi tidak terlalu buruk. Bumi kita yang indah tidak akan sama tanpanya. Kamu ngeliat ada yang aneh nggak? Jadi, akhir-akhir ini, ketinggian air di Danau Yellowstone semakin mengkhawatirkan. Permukaan air di salah satu sisinya bisa naik, tapi sisi lainnya bisa turun secara bersamaan. Ih, ngeri. Dasar Danau Yellowstone seakan-akan terangkat oleh gaya yang berasal dari perut bumi. Duh, jangan-jangan petaka dahsyat tengah mengintai nih. Taman nasional Yellowstone punya banyak geyser, gubangan lumpur, dan sumber mata air panas seperti di dunia lain. Dan semua energinya dihasilkan dari super vulkan. Letusan super vulkan juga sangat dahsyat, karena gunung ini mampu memuntahkan seribu kilometer kubik abu, batuan cair, dan gas panas ke udara. Empat letusan super vulkan aja udah mampu memenuhi seisi Grand Canyon. Raksasa Yellowstone diperkirakan telah mengalami tiga kali erupsi dahsyat dan berkali-kali erupsi lemah. Endapan vulkaniknya bahkan bisa menyebar hingga radius ribuan kilometer. Ilmuwan meyakini, endapan ini terbentuk dari sejumlah erupsi lemah. Tapi, setelah meneliti lebih lanjut, mereka baru tahu kalau endapan ini dihasilkan dari dua erupsi super yang belum diketahui. Tapi kemungkinan, itu berasal dari 9 sampai 8,7 juta tahun yang lalu. Jadi, area di sekitar gunung berapi Yellowstone pernah diterjang erupsi super tiap setengah juta tahun. Tapi selama 3 juta tahun terakhir, area ini mengalami dua kali erupsi super. Para ilmuwan jadi yakin kalau frekuensinya semakin jarang atau mungkin ada erupsi yang terjadi belakangan. Kalau letusannya sekuat 2,1 juta tahun yang lalu, super vulkan Yellowstone akan mampu memuntahkan lebih dari 2.450 kilometer kubik lava mendidih atau setara dengan lebih dari 4.500 kali volume pelabuhan Sydney. Lava segitu pasti banyak banget kan? Meskipun letusan sekuat ini belum bisa dikonfirmasi, gunung berapi ini terus memperlihatkan aktivitasnya. Dan, saat permukaan air danau Yellowstone berubah-rubah, kaldera di bawahnya mulai terangkat. Fitur vulkanik ini terbentuk oleh letusan gunung berapi yang kemudian runtuh. Tapi, kaldera Yellowstone nggak cuma terangkat ke atas hingga ngebentuk kubah sih. Gerakannya juga naik turun oleh rembesan magma yang mencapai kerak bumi. Atau bisa juga, magma ini mulai manasin sistem hidrotermal Yellowstone, lalu membuatnya semakin luas dan mengangkat keraknya. Gunung berapi Yellowstone kini berstatus aktif dan indeks letusan vulkaniknya berada pada skala 8 dari 10. Maka saat meletus, gunung ini diperkirakan akan bisa memicu petaka besar. Sesaat sebelum kejadian, tanah di sekitarnya akan terangkat. Geyser dan kolam geotermal mulai mendidih dan semakin asam. Magma terus naik ke permukaan tanah hingga akhirnya, batuan di dapur magma nggak mampu lagi menahan tekanan, kemudian terjadilah ledakan. Kolom lava dan abu raksasa bisa menjulang setinggi 26 km. Kemudian, gunung berapi ini terus ngeluarin abu sampai berhari-hari. Suhu campuran lava, abu dan gas bisa melebihi 1000 derajat Celcius. Dan, semua materi ini akan terus bergerak dengan kecepatan 483 km per jam lebih ngebut dari mobil balap. Udara di sekitar pusat erupsi juga memanas hingga 300 derajat Celcius. Salah satu dampak yang paling membahayakan dari erupsi ini adalah hujan abu. Abu vulkanik bisa berubah menjadi semen kaca beberapa detik setelah masuk ke paru-paru. Akibatnya, manusia dan hewan akan sulit bernafas. Banyak bangunan juga mulai runtuh karena harus menahan beban material padat ini. Dan, beberapa hari kemudian, lapisan abu setebal 3 meter sudah menyelimuti area seluas 80 km di sekitar pusat erupsi. Setelah abu memasuki stratosfer, suhu global akan mulai turun. Dan, kalau erupsi tersebut menghasilkan banyak belerang, sinar matahari akan gampang terhalang. Kemudian, suhunya akan semakin ngedrop dan musim panas di seluruh dunia nggak akan terjadi hingga bertahun-tahun. Musim angin muson juga akan berubah, pertanian semakin terpuruk dan persediaan bahan makanan terus menipis. Selama 50 tahun terakhir ini, kaldera Yellowstone telah naik hampir setinggi 60 cm. Tapi, angka ini nggak terlalu mencemaskan kok. Lagipula, para ahli cuma meyakininya sebagai aktivitas alami. Periode naiknya kubah dibarengi dengan penurunan kaldera dan super vulkan ini diprediksi nggak akan mendatangkan bahaya hingga beberapa waktu ke depan. Gunung berapi akan meletus kalau magma cair di dalamnya minimal mencapai 50%. Tapi, kalau di Yellowstone, angkanya jauh lebih kecil yaitu antara 5 hingga 15%. Dan, kemungkinan erupsinya sekitar 1 per 730 ribu. Lumayan kecil lah ya. Plusnya lagi, para peneliti meyakini titik panasnya saat ini mulai turun meski pergerakan dan kenaikan kubahnya juga teramati. Tapi, pembahasan soal cara pencegahan erupsi super yang membawa petaka ini masih terus bersliweran. Cara yang paling populer dan paling efektif yaitu dengan mendinginkan super vulkan Yellowstone. Tapi, ada kelemahannya. Gunung berapi ini cuma ngeluarin 70% panas yang berasal dari dapur magma. Dan, sekitar 30% sisanya tetap ada di dalam. Setelah mencapai ambang batas, gunung berapi ini akan meletus dan erupsi ini bisa dicegah kalau para ahli minimal bisa mengekstrak 35% panasnya. Semakin dingin magmanya, wujudnya akan semakin kental. Dan, setelah mengental, magma ini nggak akan naik ke permukaan bumi lagi. Ilmuwan NASA mulai nyusun rencana setelah mempertimbangkan semua fakta tersebut. Mereka kemudian ngebor lubang sedalam 10 km dan ngeluarin air dinginnya yang diberi tekanan. Suhu air ini setelah sampai di permukaan bumi akan mencapai 350 derajat Celcius. Dan panasnya mulai bisa diekstrasi secara perlahan. Kalau saja di dekat situ ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, energi listrik yang dihasilkan akan sangat melimpah. Proses produksinya akan sangat simpel dan harganya juga menggiurkan, yaitu sekitar 1.500 rupiah per kilowatt. Awalnya ide ini dianggap sangat brilian, tapi kemudian mulai menuai banyak kritik. Kerak bumi perlu terus-terusan dibor sampai sangat dalam, kemudian... Duar! Bornya malah membentur kantong hipotermal. Waduh, bahaya banget nih! Gas di dalamnya bisa terlepas hingga menyebabkan ledakan super kuat, bahkan yang terparah bisa memicu erupsi dahsyat. Dampak destruktifnya bisa sangat terasa, mulai dari mata air lava dan guguran batuan cair hingga perubahan iklim global. Nyermin banget kan? Semisal kamu lagi ngebor lubang untuk mengalirkan air dingin ke gunung berapi ini. Tau-tau bormu malah mengenai dapur magma. Bukannya mendinginkan suhu gunung raksasa ini, kamu malah akan bikin puncak dapur magmanya jauh lebih rapuh. Dan seluruh bagiannya bisa sewaktu-waktu runtuh. Lubang yang udah kamu bor juga bisa ngeluarin gas beracun. Gas beracun biasanya mulai terakumulasi dengan magma di atas reservoir. Kondisinya bisa lebih parah lagi nggak ya? Jelas bisa dong! Seluruh proses ini akan berlangsung selama lebih dari 16.000 tahun. Metode pendinginan gunung seperti ini dinilai terlalu berisiko. Para ilmuwan juga belum bisa mastiin gunung berapi ini akan tetap dingin selama 100 tahun setelah konstruksi pendinginnya dirampungkan. Dan terakhir, upaya untuk mendinginkan super vulkan Yellowstone ini akan menelan biaya selangit hingga lebih dari 50,2 triliun rupiah. Duh, padahal cara ini belum tentu berhasil kan? Nggak cuma di Yellowstone, kubah lava gunung berapi lain juga terus naik. Kubah lava terbentuk saat magma mencapai permukaan bumi, kemudian magma ini terkumpul di sekitar lubang magma. Salah satunya ditemukan di perut gunung berapi bawah air di Jepang, tinggi kubahnya melebihi 610 meter dan lebarnya lebih dari 10 kilometer. Meskipun super vulkan ini kelihatan nggak aktif, para ahli tetap puas pada. Sistem gunung berapi bisa berubah dari tenang menjadi bergejolak saat mau meletus cuma dalam sekejap. Kubah raksasa lain terbentuk di gunung Andes Tengah, tepatnya di atas dapur magma aktif terbesar di dunia. Gunung Altiplano Puna beserta kubahnya merupakan dataran tinggi tertinggi kedua di dunia. Tinggi kubahnya aja lebih dari 1 kilometer, tapi kok para ilmuwan nggak mendeteksi kubah lava raksasa ini dari awal ya? Nah, jawabannya simple aja. Kubah ini tersembunyi di bawah dataran tinggi. Area tandus ini punya banyak rangkaian gunung berapi yang membentang hingga ribuan kilometer. Lumayanlah, bisa buat cuci mata sebentar. Pernah dengar tentang bintang berlian yang bisa bikin semua kekayaan di bumi malu? Atau bintang berkelap-kelip yang permukannya terbuat dari besi padat? Mari kita lihat bintang-bintang aneh ini dan menguak misterinya. Ada sebuah bintang di rasi Centaurus yang dijeluki Lucy in the Sky with Diamonds. Ya, namanya diambil dari lagu The Beatles, karena pada dasarnya bintang ini memang kayak lagu The Beatles itu. Nah, bintang ini punya berlian besar di intinya. Dan kalian mungkin bertanya-tanya seberapa besar berlian ini? Ya, diperkirakan besarnya sekitar 10 miliar triliun-triliun karat, yaitu 1 diikuti dengan 34 angka 0. Sebagai perbandingan, berlian Hope yang merupakan salah satu berlian terbesar di dunia hanya berukuran 45,5 karat. Bisa bayangin nggak ukuran cincin yang bisa kamu buat dengan berlian dari bintang ini? Masa bintang ini pun hampir sama dengan masa matahari. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu dengan prospek untuk memiliki berlian ini. Bahkan kalau kamu adalah Jeff Bezos, kamu nggak akan mampu membelinya. Menurut Ronald Winston, CEO Harry Winston Inc., berlian ini besar sekali sehingga kemungkinan besar akan menekan nilai pasar. Jadi, kamu harus puas dengan cincin pertunangan berlian yang jauh lebih kecil. Satu hal yang menarik dari bintang Lucy in the Sky with Diamonds adalah bintang ini sangat padat. Faktanya, masa bintang ini sama dengan masa matahari yang dijejalkan ke dalam objek yang diameternya hanya sepertiga diameter bumi. Itu kayak memasukkan gajah ke dalam kotak sepatu. Tapi, meski ukurannya sangat besar, bintang ini sebenarnya lumayan dingin dengan temperatur inti hanya sekitar 6.700an derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur inti matahari itu sekitar 15 juta derajat Celcius. Sejak penemuan Lucy in the Sky with Diamonds, beberapa bintang yang mengkristal lainnya juga ditemukan. Sebagian di antaranya punya hati berlian. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta penuh dengan kejutan. Dan kita tidak akan pernah tahu harta karun apa yang akan kita temukan di luar sana di angkasa yang luas. Dan ini bukan satu-satunya bintang aneh yang kita temukan sejauh ini. Ada banyak hal aneh yang tidak dapat dijelaskan di luar angkasa. Sebagai contoh, lihat saja Vega. Vega, yang juga dikenal sebagai Alpha Lyrae, adalah bintang terang yang terletak di rasi Lyra. Bintang ini merupakan salah satu bintang paling terang di langit malam dan mudah dilihat dengan mata telanjang dari sebagian besar belahan dunia. Bagi kita yang tinggal di belahan bumi utara, Vega mungkin tampak seperti bintang yang indah dan terang. Tapi kita tidak tahu kalau ternyata bintang ini menyembunyikan rahasia, yaitu dia sebenarnya agak gepeng. Laju rotasi Vega yang tinggi menyebabkan Vega agak buncit di ekuatornya. Kayak perut kosmik, bintang ini berotasi setiap 12,5 jam sekali. Ini cukup cepat untuk sebuah bintang dan dia juga melontarkan materi di sekeliling pinggangnya. Bintang ini kayak lagi main hula hoop. Materi ini berada lebih jauh dari pusat bintang, sehingga gravitasi yang diterima materi ini lebih kecil, menyebabkannya mendingin dan menggelap yang menyebabkan efek penggelapan gravitasi. Jadi, pada dasarnya, Vega adalah mimpi terburuk bagi para ahli kebugaran kosmik. Meski begitu, bagi kita para pengamat bintang, Vega masih terlihat bulat. Karena kita melihatnya dari ujung kutub bumi. Tapi, kalau kita melihatnya dari sudut yang berbeda, kita akan mendapatkan pemandangan yang sangat berbeda. Pemandangan yang mungkin membuat kita bertanya-tanya, apa Vega beneran mempetin donat kosmik diam-diam? Namun, meski kita ngeledekin lingkar pinggang katolik setiwanya, tidak bisa disangkal kalau Vega tetaplah salah satu bintang yang paling terang dan menarik di galaksi kita. Tapi, kalau ingin sesuatu yang benar-benar terang, bagaimana kalau Supernova? Supernova adalah ledakan raksasa di angkasa yang terjadi ketika bintang mencapai akhir siklus hidupnya. Mirip akhir dari pertunjukan kebang api, tapi dalam skala kosmik. Ledakan ini melepaskan lebih banyak energi dalam beberapa detik daripada yang dihasilkan matahari sepanjang hidupnya. Dan inilah yang terjadi pada bintang berikutnya dalam pertunjukan kita, objek langit dengan nama aneh IPFT-14HLS. Tapi, ada satu hal yang menarik. Dia ini bukan Supernova biasa. Meski bintang ini sempat meledak di tahun 2014 dan mulai meredup seperti biasanya, baru-baru ini dia kembali muncul dan kembali bersinar terang. Iya, dramatis juga. Dan kalau itu belum cukup, bintang ini terus meredup dan bersinar. Setidaknya lima kali secara total, mirip seperti Yoyo. Seolah-olah bintang ini gak bisa memutuskan apakah dia ingin tetap terang atau meredup ke dalam kegelapan. Selain itu, para ilmuwan mengukur spektrum Supernova tersebut. Mereka menemukan kalau Supernova ini berevolusi 10 kali lebih lambat daripada bintang-bintang lainnya. Hmm, mungkin ini Supernova yang cuma mau menikmati masa-masa keemasannya? Secara keseluruhan, objek ini masih menjadi misteri. Tapi, bintang ini bukan satu-satunya bintang yang mengalami sindrom 2-in-1. Sekilas, M.Y. Camelopardalis tampak seperti bintang biasa. Tapi setelah dia mati lebih dekat, para astronom menyimpulkan kalau bintang ini sebenarnya adalah 2 bintang dalam 1. Kedua bintang ini saling mengitari satu sama lain dengan kecepatan lebih dari 900 ribu km per jam. Ini merupakan sistem bintang kontak binar. Yang artinya, kedua bintang tersebut berada sangat dekat sehingga berbagi selubung yang sama. Dengan kata lain, keduanya sangat dekat sampai bisa dibilang sedang berpacaran. Bintang Romeo dan Juliet ini adalah salah satu bintang ganda paling masif yang pernah ditemukan. Masing-masing memiliki masa 32 dan 38 masa matahari. Para astronom juga menduga kalau kedua bintang ini sedang berada di ambang penggabungan. Artinya, suatu hari nanti keduanya akan bergabung menjadi satu bintang super raksasa. Wow, siapa sahangka ruang angkasa bisa romantis begitu? Selanjutnya, perkenalkan nama panjang lainnya, HD 140283, yang juga dikenal sebagai bintang Methuselah. Si kecil di Rasulibra ini sudah ada sejak lama. Yap, benar-benar lama. Sebenarnya, ilmuwan mengira usianya lebih tua dari alam semesta itu sendiri. Bayangkan aja kalau itu benar. Tapi akhirnya, mereka menemukan bahwa usia sebenarnya adalah sekitar 14,8 miliar tahun. Sebahaya dengan alam semesta kita. Itu tetap aja mengesankan, bintang ini sangat tua. Dia bahkan masih ingat saat timah sakti masih berupa bayi galaksi. Tapi, terlepas dari semua itu, bintang ini masih hidup. Bintang ini baru saja mulai mengembang menjadi raksasa merah. Ini mirip kayak kamu waktu berusia 30-an. Hmm, awet muda juga dia. Tapi, kalau semua hal itu sudah bisa dipahami, gimana dengan bintang yang diberi nama bintang WTF oleh para ilmuwan? Beneran lho. Paling gak dulu namanya begitu. Sekarang dia disebut bintang Tebi. Bintang ini juga punya nama yang lebih ilmiah. Tapi, agak sulit diucapkan. Namun, yang sangat aneh dari bintang ini adalah peredupannya yang tidak beraturan. Gak tahu kenapa, bintang ini gak bersinar kayak bintang pada umumnya. Melainkan berkedip-kedip. Seolah-olah ada orang yang menyalakan dan mematikan senter. Dan itu bukan cuma redup sedikit. Pendurunan cahayanya bisa sampai 22%. Jadi, itu bukan karena terhalang oleh planet atau semacamnya. Ilmuwan telah menemukan berbagai macam penjelasan untuk perilaku aneh ini. Mulai dari komet, debu, hingga megastruktur luar angkasa. Serius? Tapi, sebelum imajinasimu jadi terlalu liar, perlu diketahui bahwa penjelasan yang paling mungkin adalah debu biasa. Mungkin bintang itu dikelilingi oleh semacam awan debu. Dan kadang, awan debu itu menghalangi kita untuk melihatnya dengan jelas. Meski penjelasan ini masih belum 100% pasti, masih banyak misteri yang menyelimuti bintang Tebi ini. Satu hal yang pasti, bintang ini memang sedikit aneh, tapi itulah yang membuatnya menarik. Jadi, begitulah teman-teman, kita dibuat kagum dengan keanehkaragaman dan keanehan yang luar biasa di alam semesta. Masih banyak lagi yang bisa dijelajahi di luar sana. Jadi, mari kita terus menjelajah dan terus terkagum-kagum dengan keajaiban alam semesta. Terima kasih telah menonton!